Penyakit dengki Penyakit apa? Dengki, ini penyakit iblis itu Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Diantarnya bukan karena sombong saja Tapi dengki Tahu gak? Apa yang menyebabkan iblis itu dengki? Bapak tahu Sebelum Nabi Adam diciptakan Iblis itu paling jago Ibadahnya Mengalahkan ibadahnya para malekat Buar biasa Yang kemudian Allah berikan Kedudukan tinggi Iblis itu Termasuk diantaranya Kata sebagai ulama Dia memegang surga Rupanya Allah ciptakan Nabi Adam Lalu Allah berikan kelebihan kepada Nabi Adam Berupa keilmuan Rupanya ada saingan Biasanya kalau sudah ada saingan Kelihatan Sifat aslinya Iya kan? Coba kalau Bapak Bapak lagi berdagang di setempat Tidak ada saingan Wah Mantep Mulai muncul saingan Sekarang saya bagaimana Pak? Kalau tidak ada muncul saingan Itu Kurang ajar Ada saingan Iya tidak? Iblis pun begitu Iblis Iblis diberikan kedudukan oleh Allah Rupanya Allah ciptakan Nabi Adam Dan Allah pun mengajarkan kepada Adam Segala sesuatu Iya Lalu Allah perintahkan para malika seluruhnya termasuk Iblis Sujud kepada Adam Muncullah sifat Iblis ini Dan Nabi Tidak mau sujud Tidak mau Engkau ciptakan aku dari api Sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah Sementara api lebih baik daripada tanah Harusnya dia dong yang sujud sama saya Ini penyakit Iblis Pak Hati-hati Iya Ketika antum Masya Allah Diberikan oleh Allah keilmuan Kedudukan dan yang lainnya Kemudian ada orang lain yang menyayangi antum dalam keilmuan Hati-hati Terkadang seringkali disini Dengki itu muncul Jangankan kita orang-orang yang awam nih Pak Para ulama terdahulu aja Enggak lepas dari penyakit ini Pak Apa yang menyebabkan Imam Bukhari diusir dari kota Misafur Waktu itu Imam Bukhari datang ke kota Misafur Akhirnya Pak Jika para penuntuk ilmu hadis mendengar Imam Bukhari datang Uh ini gunung hafalan datang Akhirnya Pak Seluruh penuntut ilmu di kota Misafur Kumpul di tempat Imam Bukhari Ingin mengambil ilmu dari Imam Bukhari Akibatnya Pak Kajian yang lain kosong Ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Yahya Tadinya dia menganjurkan murid-muridnya Ayo kamu hadir Kamu hadir Tapi lama kelamaan Ketika melihat majlis Bukhari semakin lama Semakin Masya Allah Mulai Mulai keterti yang ada di hati Ada saingan Karena Muhammad bin Yahya bin Abdul itu Ulama paling senior di Misafur Dan yang paling hebat Tapi dengan adanya Imam Bukhari Majlisnya kosong Akhirnya Bapak Ada orang yang lapar ke Imam Yahya Ad-Dumni Itu Imam Bukhari mengatakan begini Begini-begini Wah Kedengkian ini meledaklah Apa kata dia Wah Bukhari berarti jami Siapa yang duduk di Bukhari Tidak boleh duduk di Majlis Akhirnya Imam Bukhari pun diusir dari kota Misafur Itu akibat dari kedengkian Makanya hati-hati Akhir Islam Dengkian itu muncul karena ada persaingan Karena ada apa? Persaingan Kehidupan manusia tidak lepas dari apa? Persaingan Bapak punya kedudukan Ya di suatu perusahaan Lalu ada yang menyaingi Bapak Panas gak Pak? Panas Mulai Panasnya hati saja Pak Maaf-maaf saja Itu sudah menunjukkan kepada adanya kedengkian Panasnya hati Ya Ini sudah menunjukkan adanya kedengkian Dihati 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 gak Pak? Dihati Makanya Jarang sekali orang yang selamat Dari yang namanya Pak Dengkian Jarang Makanya ketika Rasulullah Suhan bersabda kepada Waktu itu Rasulullah Sudah kumpul dengan para sahabatnya Tiba-tiba Rasulullah Bersabda begini Sekarang akan muncul seorang laki-laki dari penduduk surga Sekarang akan muncul seorang laki-laki dari penduduk surga Muncul lagi yang kemarin Muncul lagi yang kemarin Keesokan harinya Rasulullah Sabeh lagi Sekarang muncul penduduk surga Muncul lagi yang kemarin Tiga kali Pak Akhirnya Abdullah bin Amr bin As Penasaran Ini orang Masya Allah Dikakakan Allah Rasul penduduk surga Luar biasa Saya ingin tahu bagaimana ibadah dia Akhirnya datanglah ke rumahnya Dan berkata Pak Izinkan saya tinggal di rumah Bapak Karena saya lagi bermasalah sama Bapak-Bapak saya Dan saya bersumpah Kamu tinggal di rumah Rumah tiga hari Boleh gak saya tinggal di rumah Bapak tiga hari? Boleh? Dilihat malam-malam Kok gak suat tahajun? Dilihat Kok gak ada puasa sunahnya? Kok ibadahnya kurang Tapi kok dia masuk surga? Dilihat Setelah tiga hari Akhirnya dia berkata kepada orang ini Sebetulnya saya gak ada masalah sama Bapak saya itu Cuma saya mendengar Rasulullah tiga kali Mengatakan Engkau penduduk surga Dan saya ingin tinggal di rumahmu Melihat ibadahmu Supaya saya bisa mencontohkanmu Tapi ternyata Kok ibadahmu gak ada yang istimewa? Apa kata orang ini? Ya Ibadah saya memang seperti itu yang kamu lihat Tapi Saya tidak pernah dengki kepada siapapun Apa kata Stablo bin Amar? Oh rupanya ini yang membuat kamu masuk surga Rupanya hatinya apa? Bersih kepada manusia Hatinya bening kepada manusia Dia gak pernah merasa dengki sedikit pun kepada manusia Itu rupanya yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga Masya Allah Akhirnya itulah Bapak sekalian Coba diantara kita Ketika ada hati kita panas kepada seseorang Saingan dan yang lainnya Segera mohonkan ampunan buat dia Ya Allah ampuni dia Ya Allah Dia angkat derajatnya Nah ketika kita doakan dia Insya Allah akan hilang Terasa dengki Ini penyakit iblis Terima kasih telah menonton!